Kompas Malam Kedatangan petugas sempat membuat para penghuni tempat indekos panik dan memilih mengunci rapat kamar mereka. Hasilnya petugas mendapati sejumlah pasangan bukan suami istri yang berada dalam satu kamar. Kepala Seksi Operasional Satpol PP Jakarta Timur mengungkapkan, razia dilakukan menyusul banyaknya laporan masyarakat yang resah dengan keberadaan rumah indekos tersebut yang disalahgunakan sebagai lokasi prostitusi. Ini adalah penindakan terhadap rumah kos yang dijadikan untuk prostitusi yang lain. Karena ada laporan dari masyarakat, ini salah satunya perpesan yang ada di jalan pemuda yang malam ini kita tindak. Barang BP yang kita tunjukkan diantaranya alat kontrasepsi. Ini rencananya akan kita bawa ke Kecamatan Uru, kita datang, dan nanti kita kombinasi dengan setting sosial, dan nanti untuk penutupan sementara.